Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Cianjur bersama Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Cianjur melakukan kegiatan aksi demo menolak RUU penyiaran dilaksanakan Long March dari Bundaran Tugu Lampu Betul Cianjur menuju kantor DPRD Cianjur dan berlangsung dilakukan orasi dari Ketua IJTQ dan Sekretaris IJTI Korda Cianjur. Selanjutnya dilanjutkan juga Ketua PWI Cianjur bersama Persatuan Korda Cianjur dengan berlangsungnya aksi penolakan RUU penyiaran langsung diterima oleh anggota DPRD dari fraksi Partai Geritra dan Partai Nasdem serta PKS. Selain itu juga turut pula dilanjutkan dengan penanda tanganan penolakan RUU penyiaran tahun 2024. Karya jurnalistik investigasi adalah karya yang dianggap akan merugikan elit-elit politik hari ini. Karena mereka dikhawatirkan bahwa dalam ruang demokrasi ini adalah milik mereka. Tapi hari ini kita akan tetap tanggungan RUU. Si tersebut di salam kota itu juga kena pidana dan ini yang banyak orang tidak diketahui. Kena, kena, kena. Hari ini kami minta bahwa RUU itu tidak ditirisakan. Sekarang ini membahayakan siapapun memberi informasi kepada media, masyarakat, siapapun. Ketika RUU itu tidak disakam, maka semua akan terlibat menjadi pidana. Apakah kalian setuju? Iya! Jika tidak ada perwakilan yang datang menunggu maka datang ke sini dari anggota dewas, kita akan suwepik! 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 Tugas kami sebagai jurnalis selama ini adalah melakukan investigasi. Ketika investigasi ini dilarang, berarti sama saja dengan memukam kegiatan jurnalis ini. Hidup kibrat! Ketika ada larangan hasil investigasi oleh teman-teman jurnalis, itu dilarang untuk dipublikasi. Sementara kegiatan kami setiap hari mencari berita, merangkum berita itu berdasarkan investigasi. Jurnalis yang pasti sangat menyakiti hati kami sebagai jurnalis yang pasti sangat menyakiti hati kami sebagai jurnalis. Hari ini, DPRRI dengan sengaja membuat gaduh keadaan untuk profesi jurnalis diantaranya beberapa pasal yang memang kontroversial diantaranya tentang jurnalistik investigasi. Di mana jurnalistik investigasi ini adalah karya jurnalistik yang memang tertinggi dan mewah bagi kita. Dan hari ini dicoba untuk dibuat skenario bahwa aturannya harus melalui KPI dan seketanya melalui pengadilan umum atau pidana umum. Dan mereka tidak mengerti bahwa undang-undang PES ini adalah leg spesialis, aturannya umum khusus yang mengesampingkan aturan umum. Sehingga hari ini hanya satu kata kita menolak dan satu kata lagi kita lawa! Tolak, 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 tolak ya umum sekarang juga! Tolak, 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 tolak ya umum sekarang juga! Tolak, tolak, tolak! Terima kasih telah menonton!